Rikardo Mazzoni Di perjuangan Nova Syantika selama berkarir di Jakarta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan ini tamu saya nih dari luar negeri ya, tamu internasional. Apa namanya bahasa gaulnya? Buleleng ya? Buleleng. Rikardo Mazzoni dari Italia, asli Italia, sama Nova Syantika. Rikardo sudah 12 tahun di Indonesia, menikah sama perempuan asli Wano Giri ya? Ya. Udah 12 tahun. Dan kamu memang suka lagu dangdut? Saya suka musik dangdut ya. Suka musik dangdut? Ingat ga pertama kali denger lagu dangdut, lagu apa, kapan? Pertama kali saya pikir, saya denger lagu Romirama, Bapak Haji Romirama. Apa? Haji Romirama. Haji Romirama. Lagu yang mana? Begadang, jangan begadang gitu ya. Santai juga. Santai. Santai. Oh itu, siapa yang putar lagu itu? Oh saya dengar mungkin di tempat restoran atau dimana. Restoran. Saya dengar lagu ini, oh ini sangat menarik. Sangat menarik ya, tapi enak buat diajak joget gitu. Ya benar, karena ada perkusion, ada banyak warna. Oke, terus akhirnya kamu ciptain lagu juga, produserin ini penyanyi, penyanyi dangdut. Kamu sendiri bisa nyanyi dangdut ga? Sedikit. Sedikit, mau nyanyi lagu apa? Daniel bisa ga? Lagu apa, lagu apa? Kita bisa coba mungkin satu lagu Romirama, why not? Meragu Romirama? Romirama boleh. Yang mana, yang mana? Pertemuan, why not? Hah? Pertemuan. Pertemuan, pertemuan. Just a riff. Ya, because they're not a singer ya. Just sedikit, sedikit, sedikit. Just sedikit, sedikit. Oh, pakai itu, pakai itu, pakai itu. Pertemuan, pertemuan. Nah, nyongkat gulur. Permisi ya, pakai lirik ya. Oh, pakai lirik, boleh, boleh. Loh izin ya. Sepotong aja, sedikit aja, kita mau denger. Silahkan pakai ini pakai mic. Oh. Ini mula dengan... Kita mulai dengan perempuan, kan? Dan saya masuk, kan? Pemisahan kini telah merubati Kebahayaan yang hilang Kini kembali lagi Thank you Riccardo, tapi kamu kan menciptakan lagu Aslinya memang waktu di Italia kamu suka mencipta lagu? Saya suka musik, tapi jenis lain mungkin Waktu saya teenager mungkin rock music Rock music? Rock music, pop, rock music Makanya suka lagunya Bang Haji Karena musiknya kan juga ada agak rock-rock dangdut apa gitu ya? Mirip-mirip, termasuk warna itu Termasuk warna lagunya juga dan warna musiknya Ini ada artikel juga Nova Shantika hijrah ke Jakarta demi ketenaran Dari Italia ke Nogiri Kemudian ketemu ini di Surabaya Gadis dari Kediri Kemudian menuju ke Jakarta ini dari berbagai kota di Indonesia Kamu kenapa memutuskan untuk ini? Kamu produserin untuk Kenapa pilih Nova? Saya ketemu dia nyanyi di tempat di area dia Area Jawa Timur, area Kediri Dan saya dengar ada set seperti akustik ya Ada denduk tapi akustik dengan gitar malam itu Dan habis itu saya dengar suaranya Dan saya datang, introduce myself Saya bilang, look apakah kita pikir kerja sama? Suaranya bagus, kita bisa rekaman, yuk bisa di Jakarta Pasti kamu gak percaya kan waktu itu Didatengin bule mau ngajak rekaman Rangkutnya gak sih? Aneh ya Gak nyangka gitu Gak nyangka Terus? Ya kita Apa ya? Ngobrol Waktu pertama kali didatengin di kado apa yang terlintas di benak kamu apa? Mikirnya apa? Ya mikirnya Apa ya? Tak beradu gitu Aduh Ini ngomong cowok lehorat dong Oh dia, dia, dia tidak pasti bahasa Indonesia Ya dia bahasa cowok Kamu agak curiga ini pasti Apa Bener atau pohon gitu Bener gak sih Kan karena dia orang bule gitu loh Masa iya sih bisa gitu loh Bisa ditain lagu dangdut gitu Karena genre saya kan memang dangdut gitu loh Nanti kita Kita dengerin abis ini ya Gimana lagu ciptaannya Ricardo Ya kan Judulnya jangan pegang Jangan pegang Don't touch Don't touch Oke Terus kenapa Goyangnya seperti apa Suaranya seperti apa Tapi kita kembali lagi dulu Ke Roro Fitria Oke Roro Fitria Fitness Apakah faktual Kalau kamu dulu ternyata Tak dinyana Tadi duga Iya Pernah deket banget Bahkan Sangat deket Hampir jadikan sama Mongol stress Fitness atau faktual Fitness Hah? Masa sih Fitna Temen deket biasa aja Tapi kalau Kak Adek Kak Adek Tapi 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 Enggak 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 Tapi suka teleponen Suka whatsappan Ngobrol lama gitu ya Enggak sih Cuma tanya Hai baru ngapain gitu Terus 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 Ya udah Enggak pernah dikasih kado apa gitu Enggak sih Terima kasih Terima kasih.